Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat tinjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh alumni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Akabri. 1999, di gedung sepintu sedulang Kabupaten Bangka pada Rabu, tanggal 20 Oktober 2021. Selain penyuntikan dosis vaksinasi COVID-19, alumni Akabri 1999 juga turut menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada penerima dosis vaksinasi. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat menyatakan dalam pelaksanaan vaksinasi ini, sebanyak 1.700 dosis disalurkan, di mana 1.000 dosis untuk vaksinasi tahap pertama dan 700 dosis untuk vaksinasi tahap kedua. Akabri 1999 berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan pertemuanan vaksinasi di Bangka Belitung, di seseorang saat ini kita laksanakan di Kabupaten Bangka. 7.700 dapat tercapai. Dan kami dibawa kepada masyarakat Bangka yang penyampiannya 39 persen, hampir 50 persen, sempurnya ini bisa dikatakan lagi kembali. Ya. Ajak berhormat-hormat masyarakat kita. Kabupaten kita, insya Allah hari ini 60 persen. Insya Allah. Karena sudah 59,2. Jadi mudah-mudahan hari ini 60 persen. Nah ini harus kita panju terus. Masih ada target-reget yang lain yang harus kita capai. Mari kita himbo, kita ajak semua masyarakat agar mau divaksin. Jangan khawatir. Sudah ada buktinya banyak yang mereka yang divaksin semakin sehat, semakin kuat. Ya, semakin tahan terhadap berbagai macam penyakit sebetulnya masalah COVID-19. Menurut Irjen Pol Anang, kegiatan ini jangan hanya dilakukan seperti ini. Namun alangkah baiknya jika lebih ditingkatkan dengan jemput bola dan menjangkau lebih luas. Ia menambahkan jika dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam upaya vaksinasi, maka capaian vaksinasi akan semakin tinggi dan semakin aman. Ia turut mengajak agar masyarakat tidak takut dan khawatir mengenai vaksinasi COVID-19.